musik sentrat pertama oke kita kasih makan selamat menikmati selamat menikmati dari berbagai daerah ada yang pernah kami itu pernah ngirim ke beritung dua kali biasanya yang pandemen koi ini siapa aja dibuat? yang suka koi ini biasanya antara lain untuk hiasan kolam di rumah yang banyak jadi kan kecil kecil ya? ini bentar umuran beneran 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 tekniknya apa Padik ini cuma pakai kolam terpal yang ukuran satu setengah meter tinggi satu setengah meter medianya pakai saya pakai apa tekniknya teknik biasa saja pakai kolam terpal satu tengah meter lebarnya dan tingginya juga satu setengah meter dan media telurnya pakai rafiah pakai rafiah karena kalau pakai hijau itu polanya kotor-kotor dan ini berhasil berhasil berapa kali itu berhasil sekarang masih baru saja menetas sekitar ya lima hari ini untuk penetasan ya penetasannya menggunakan media terpal ya kolam terpal kolam terpal ada berapa kolam Pak nih dua kolam dua kolam ya ini dua kolam rencana yang mau dikembangkan lagi karena hidupannya juga banyak wajahnya ternyata banyak sekali ini yang sudah jadi ini sudah jadi ini anu ya bibit ini ya Hai iya ini sekitar lima hari sampai sampai satu minggu ini oke hai 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 ini berada satu ternyata banyak sekali ya Oh banyak sekali nih ada berapa ribu atau juta ini ya sekitar dua puluh sampai tiga puluh ribu ekor rekori satu penetasan karena hidupnya juga agak besar tergantung Indonesia besar Hai ini berapa induk di mana deh ini satu induk yang satu induk satu induk bisa mah berapa berapa ribu dua puluh ribu ya sekitar 20-30 ribu ini menunjuknya besar ini besar yg Hai masyarakat yang ingin budidaya ikan koi bisa datang pada kami kapan saja di mana padahal di di Kampung pulau 164 Mino Martani Mino Martani RT18 RW0 hai 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 Hai